Pak Bapak Yunus Serang, selaku Wakil Ketua Korbit, Golelatur Bidang, DPD Golkar Provinsi Maluku, dan juga sekarang ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual. Tadi dalam sambutan Bapak itu terkait dengan hasil mus, hasil mus menas, maupun hasil mus da DPD. Ya, mungkin bisa dipertegas terkait hasil itu. Ya, jadi berdasarkan hasil munas ke-10 Partai Golkar Pada bulan Desember 2019 kemarin, itu salah satu keputusan munas itu telah menetapkan Bapak Insinyur Air Lagartato, selain sebagai Ketua Umum, juga dicalonkan sebagai calon presiden untuk masa wakti 2024 sampai ke-19 dari Partai Golkar. Untuk Provinsi Maluku sendiri? Dan dipertegas lagi, pada saat mus da ke-10, Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku pada bulan kemarin-kemarin 2020, itu juga telah menetapkan Bapak Ramlium Masuki sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku. Masa wakti 2019 kemarin 2024, kemudian Bapak Insinyur Hamzah Sanajid, kompil pemenangan temir untuk Maluku dan Maluku Tara, DPD Partai Golkar, telah kita tetapkan untuk calon Gubernur Provinsi Maluku masa wakti 2024-2029. Kira-kira untuk Kota Tual sendiri bagaimana? Untuk Kota Tual, lainnya yang tepat untuk kita akan menunggu hasil musda. Menunggu hasil musda. Kira-kira sejauh ini persiapan dari DPD Golkar Kota Tual yang sekarang dilakukan dengan pelantikan pengurus desa ini? Ya, itu akan mengarah ke sana. Jadi, pengurus desanya kita lantik hari ini, kemudian ada dari lima kecamatan, itu ada, untuk kecamatan kepengurusannya sudah ada, tinggal satu kecamatan, yaitu kecamatan Dula Utara, yang memang kepengurusannya sudah harus diganti, karena kekuannya itu sudah baru, dan akan kita ganti dengan pengurus yang baru. Dan insyaallah sore hari ini juga teman-teman pengurus desa akan membicarakannya, memusyawarakannya untuk menetapkan siapa yang nanti jadi ketua definitif dari Parti Golkar untuk kecamatan Dula Utara. Karena dengan penetapan ini maka pengurus kecamatan Dula Utara itu bisa punya hak untuk mengikuti musda, bisa pakai peserta penuh. Kenapa musdanya? di rencanakan itu tanggal 27 Agustus. Karena pada sarkan surat instruksi dari DbB Golkar, itu bahwa semua penyelenggaran musda untuk kabupaten kota, itu sudah harus berakhir pada tanggal 31 Agustus. Karena setelah itu akan dilanjutkan dengan musyawara kecamatan dan pengurus desa, sehingga sampai dengan bulan Esambal. Itu sudah klok. Mulai dari kursat, pengurus kecamatan, dan pengurus desa. Itu sudah selesai dibentuk dan dilanjutkan sehingga konsolidasi Partai kita akan mulai dengan 2021. Cuma dalam menghadapi Ilkada untuk 2020 ini, itu di Provinsi Maluku itu ada empat kabupaten yang akan mengikuti Ilkada, yaitu Kabupaten Serambal Dibut, Kabupaten Hulu Selatan, Kabupaten Arun, dan Kabupaten Maluku Barat Dayak. Dari empat kabupaten ini, Partai Mokar sudah memberikan rekomendasi kepada tiga kabupaten, yaitu SBT, yaitu Incambet, itu adalah Kabupaten Mokar. Kemudian yang kedua, kecamatan Arun, karena memang calon lupati dan wakilnya itu bukan kader, tapi mereka telah ditetapkan sebagai mendapatkan kegunaan. Dan yang ketiga, itu adalah calon lupati dan wakil lupati untuk NPD. Kenapa harus kader? Karena memang hasil mulas. Hasil mulas juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan Ilkada di Indonesia, baik nanti tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024, yaitu kemudian Presiden, DPRD, dan DPD. Khusus untuk NPD itu diprioritaskan kader. Keputusan yang kedua, tanpa mahar. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu, ya ada mahar. Tidak ada mahar, tapi berdasarkan hasil mulas dan ambitmen ke tujuh umum kita, Pak Senior, air langgar. Beliau mengenai air langgar. Karena di Kabupaten Kota, momen Provinsi, itu diprioritaskan kader, kemudian tanpa mahar. Dan oleh karena itu, maka target yang diinstruksikan oleh DPD, itu pemenangan Ilkada harus 60 persen. Kira-kira target untuk empat kabupaten kota yang mau laksanakan Ilkada ini? Kita akan target 60 persen. Berarti? Itu berarti antara, dari yang empat itu ada yang tiga. Ya. Oke, mungkin terakhir, Pak. Tadi ada penegasan dari Bapak Selaku Ketua DPD terkait dengan wakil yang ada di Bapak Selaku Ketua DPD untuk harus lebih banyak memperhatikan pengurus desa yang ada di setiap desa nih, Pak. Ya. Ya, saya kira itu penting sekali. Ya. Karena itu menjadi kewajiban seorang yang bertarik. Karena dia adalah representasi dari rakyat. Dia bekerja, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu, nah ini sudah saya ingatkan, kita penyambut dari Bapak Selaku Ketua DPD untuk dua orang dari empat depokan. Kita berharap agar mereka berharap secara sungguh-sungguh untuk bisa memperhatikan masyarakat, karena khususnya kader-kader yang ada di setiap desa. Itu penting. Karena mengurus desa itu adalah lujus tempat untuk memperhatikan pengurus pelukar. Baik itu kabupaten, kota, abinci, mengumumun DPD. Jadi, tadi sudah saya tegaskan kepada dua orang dari empat depokan dan perempuan, agar sungguh-sungguh memperhatikan dalam belas pelukar. Terima kasih. Terima kasih.